Kenapa Mbak Ayun Maunid jauh sebelum teknologi canggih lahir, wah ini kan teknologi canggih Mbak Ayun anak ada kipas angin ada AC teguring anak Bahari kipas angin ke dedah, AC ke dedah, ayunan anak yang canggih beremot kursi roda segala macam itu ke dedah Lalu apa yang nampak ketika kita mencerna secara matematis ataupun secara fisikis Dilihat dari sudut pandang 0 derajat sampai 360 derajat tak putar kita ini melihat Islam secara sempurna Secara utuh bahwasannya filosofi Mbak Ayun itu kalau ulun pribadi memandang Orang Mbak Ayun dalam doa La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Sebenarnya bukan Zaman Rasulullah sudah ada yang memuji Rasulullah dibuncu-buncu di belakang Rasulullah Siapa yang memuji? Orang yang beriman Lalu bahasanya berbeda Kada berbeda Rasulullah SAW itu makhluk terbaik Disebutkan kada dalam rawi maulid Disebut Rasulullah itu kawadip percaya Disebutkan kada dalam rawi maulid Disebutkan Hanya bedanya kada berlaku Karena orang berpander Dan kada bertulis Jadi maulid itu Bid'ah kakadah Bid'ah kakadah Bid'ah kakadah Kada bid'ah Jelas? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Subhanallah Ulun merasa bangga Pak Bupati dan bersyukur Hari ini diberikan kesempatan Dan kehormatan Sebenarnya diri ulun penuh Dengan kehinaan Aib Kejahilan diri Diberikan kesempatan Berdiri di masjid Yang agung Yang mulia ini Yang sejarahnya Secara historial Sangat luar biasa Perjuangkan agamanya Allah Sudaran agama Oke Jangan dipertajam perbedaan Karena ketika berbicara kita Sebagai seorang Mu'min dengan mu'min Muslim dengan muslim Kembalikan pada Quran Allahu Rabbuna Warabbukum Allah Ta'ala itu Tuhan Ulun Iya Tuhan Pian juga Lana a'maluna Ulun ketujuh Bemaulitan Itu gawian ulun Walakum a'malukum Pian karena sependapat Dalam sudut pandang Dan ilmu Pian Silahkan itu ilmu Pian Jangan dirusak Allah sudah mengumpulkan kita ini Kada gampang Rasulullah dengan keringat sidin Dengan darah sidin Sohabat-sohabat berjuang Mempersatukan perbedaan itu Luar biasa Jangan kita rusak Dengan hawa nafsu Dan keinginan kita Yang ingin selalu diakui Dibenarkan Dengan dalih-dalih kita Yang bersembunyi Dibalik dalil-dalil Yang dibalik-balik Dalil Digulah dalil Dalih Dijadikan dalil Ujurkan Masing-masing Senang Silahkan Selama tidak merugikan Dan dampaknya Bermampuan sangat positif Subhanallah Luar biasa Ya Allah Pian menyaksikan Hari ini Di Banu Halat Masjid Al-Mukarramah Umat-umat Kekasih Pian Berkumpul setiap Dilakukan oleh manusia Siapapun Dimanapun Tanpa Tanpa ada Campur tangan Dunia Dan akhirat Selamatkan hidup kami Dunia dan akhirat Ya Allah Dengan ilmu Yang alim dan alimah Mengamalkan terhadap Kebaikan yang diketahuinya Memelihara dirinya Daripada perbuatan-perbuatan Yang tidak Engkau Ridhoi Ya Allah Ya Allah Berikan kemuliaan dunia Dan akhirat Pantaskanlah kami Ya Allah Menjadi Hambamu Menjadi umat Dari kekasihmu Pantaskan kami Ya Allah Untuk engkau Kasihi Dan engkau Tempatkan di dalam Surgamu Ya Allah Bi ghairi Hisab Bi ghairi Hisab Bi ghairi Hisab Berkat pertolongan Syafaat Kekasihmu Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Allahumma Amin Sebagai penutup Apa hubungan Ba'ayun Maulid Dengan Maulid Ba'ayun Maulid Bukan hanya Hal yang Bersifat Seremonial Bukan hanya Sekedar ini adalah Warisan secara Kultural Kebudayaan Tinggal Kebudayaan Seperti yang tadi Dikatakan Oleh pimpinan Pimpinan kita Jauh Sebelum Ilmu Pengetahuan Lahir 200 ribu Tahun Yang silam Bahwasanya Makhluk Allah Yang bernama Manusia Menggunakan Filosofi Menggunakan Filsafat Di dalam Kesehariannya Begitu Tingginya Filosofi Seorang Manusia Maka Melahirkan Ilmu Pengetahuan Seiring Berjalannya Waktu Ilmu Pengetahuan Melahirkan Teknologi Salah Satu Di antara Terlibatnya Teknologi Pada Masa-masa Klasik Sebelum Sebelum Bahwasanya Kesenian Dan Kebudayaan Sebagai Sarana Sebagai Pintu Gerbang Sebagai Celah Yang bisa Dimanfaatkan Dijadikan Kendaraan Untuk Memperkenalkan Apa itu Rahmat Islam Yang dibawa Oleh Peginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Ujar Siapa Rasulullah Kada Berkesenian Ujar Siapa Rasulullah Kada Memiliki Kebudayaan Seni Tertinggi Seni Terindah Yang Tidak Mampu Ditilu Dan Dikir Oleh Manusia Makhluk Manapun Adalah Kitab Suci Al-Quran Dan Isi Dari Kitab Suci Al-Quran Yang Dibawa Oleh Peginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Yaitu Kebudayaan Yang Indah Kesenian Yang Indah Adalah Sifatnya Yang Rahmatan Lil'alamin Kalimat Rahmatan Lil'alamin Begitu Luas Mencakup Artinya Dapat Disimpulkan Beberapa Bahagian Rahmatan Lil'alamin Ya Baginda Rasulullah Kena Semuaan Sudut Termasuk Ba'ayun Maulid Kenapa Ba'ayun Maulid Jauh Sebelum Teknologi Canggih Lahir Wah ini Kan teknologi Canggih Ma'ayun Anak Ada Kipas Angin Ada AC Tegur Bahari Kipas Angin Kededah AC Kededah Ayunan Anak Nang Canggih Beremot Kursi Roda Segala Macam Itu Kededah Lalu Apa Yang Nampak Ketika Kita Mencerna Secara Matematis Ataupun Secara Fisikis Dilihat Dari Sudut Pandang 0 Derajat Sampai 360 Derajat Tak Putar Kita Melihat Islam Secara Sempurna Secara Bahwasanya Filosofi Baayun Itu Kalau Ulun Pribadi Memendang Orang Baayun Dalam Doa La ilah Ilah Allah La ilah Ilah Allah Anak nambah iman anakku nambah untung kita takkuni nung Tuhan Tuhan itulah bahari dinyanyiakan oleh orang-orang Buhakai Tukla wah ini ma'ayun anak jangdangdut 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 nah ayo doklah diselipkan coba kita perhatikan filosofinya kemana dan ini sudut pandangnya dengan cara apa bukan hanya dengan satu ilmu kalau memandang bayun dengan ilmu ilmu belum lahir pada saat ayunan ini lahir jelas ilmu belum lahir pada saat kebudayaan bayun ini lahir ilmunya ini artinya dalam sudut pandangnya apa filosofinya orang yang diayun di dalam ayunan itu selemah-lemah daya makanya contohnya diambil kakanakan kakanakan tuh diikut samut menangis dikira kwiternya sakit parut kanak kehausan sakit parut kanak artinya yang diambil kesimpulan selemah-lemah daya orang sepasrah-pasrah seseorang ia orang nangba ayun siapa contohnya yaitu yang terbaik contohnya diambil kakanakan di ayun nah di ayun pasrah menyerah belarut 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 tak guring disyairakan didoakan maka filosofi baayun adalah serendah-rendah seorang makhluk dihadapan Allah adalah hamba yang pasrah dan berserah dan ketika seorang hamba yang pasrah berserah dan berserah kepada Allah makainya dihantar oleh Allah kepada alam ketenangan yang membawa manfaat baginya sebaik-baik orang nang di ayun adalah bayi yaitu orang nang fitrah jadikan bisa dipisahkan berserah dan fitrah itu yang tergambar dalam filosofi orang baayun sehingga seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah dan menjadi lebih diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah keterkaitan antara budaya baayun dengan peringatan maulid karena Rasulullah s.a.w. diutus ke muka bumi ini 1400 tahun yang lalu Allah tunjukkan betapa besarnya rasa hormat alam kepada baginda Rasulullah lahirnya Rasulullah api yang disembah orang-orang majusi kadang pernah padam pada berhala-berhala yang tidak bisa diruntuhkan di dalam baitullah di luar baitullah runtuh pada masa lahirnya Rasulullah begitu kakumnya alam datangnya lahirnya seorang hamba yang istimewa pertanyaannya sebagai orang beriman kenapa kita kededa rasa kakum rasa takzim sama sekali atas lahirnya sosok baginda Rasulullah s.a.w. umpat berjuang kada bejihad harta kada membela Rasulullah kada melayani Rasulullah kada mencintai hari Rasulullah hari lahir Rasulullah juga kada pertanyaannya poin plusnya kita dihadapkan pada Allah dimana nilai tambahnya dimana ada ulun sembahyang ulun kuasa ulun baca Qur'an belum boleh sembahyang sudah menggerutuk nih penghuni neraka becatur aja di pos aku hanya pulih masjid aku penghuni surga belum naik ke rumah nilai ibadahnya terbakar oleh sangka jahat merasa diri baik wujur kan maka satu-satunya jalan yang paling mempermudah ampunan dari Allah Ta'ala yaitu wasilah berkat syafaat baginda Rasulullah s.a.w. kayak apa kita anak minta syafaat sudah berbeda 1400 tahun Rasulullah nya sudah kada-kada tetapi cahaya Rasulullah kada mati kada padam apa itu cahaya Rasulullah ia orang yang hendak mencuntan ada jadi mencuntan karena ingat bahwasanya Allah melihat mengetahui mendengar sekalipun kedada saksinya itulah orang yang hidup dengan tuntunan cahaya baginda Nabi besar Muhammad s.a.w. mudah-mudahan ini dapat membawa manfaat khususnya bagi diri ulun peribadi dan bagi kita sekalian mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan ini dapat tetap terus dilestarikan dari tahun ke tahun semakin meningkat agar anak cucu kita dapat melihat bagaimana pada masa datu-datu kita nini-nini kita kai-kai kita sampai kepada kita dapat diteruskan oleh mereka bagaimana beliau-beliau mengajarkan pada kita mengisi waktu yang secara positif berkumpul dengan memperingati maudid dampak positifnya banyak salam hormat ulun untuk paman-paman pentol paman-paman es membawa keberkahan rizki bagi sidin siapa yang tahu di antara kita dalam jalinan silaturrahmi ini jangan dicelak siapa yang tahu dalam jalinan silaturrahmi ini ada rahasia yang tidak terungkap ada aib yang dipeliharkan oleh Allah bisa jadi ada yang hadir di sini anaknya kadakawa bayar sekolah kadakawa mengobati orang tuanya kadakawa menyembuhkan penyakit hatinya karena disakiti oleh makhluk karena tersakiti oleh makhluk tetapi dengan berkat berkumpulnya dengan memperingati maudid baginda Rasulullah semua jadi teratasi bukankah ini kekuasaan Allah subhanahuwata'ala maka dari itu rajin-rajin berkumpul berkumpul untuk apa memuji dan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulun rasa lebih dari cukup ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada panitia pelaksana kepada segenap masyarakat ada diulun dengar enam atau tujuh desa yang melaksanakan kegiatan ini di cover oleh pemerintahan mungkin melalui dinas pendidikan dan kebudayaan pariwisata ulun ucapkan terima kasih karena Pian sudah memberikan kehormatan dan amanah untuk ulun bisa berhadir bertatap muka berselaturahmi pada hari ini juga kepada Bapak Bupati dan segenap yang berhadir di tempat ini ulun dua minta ampun minta maaf dintaridoh halal dunia dan akhirat jika ucapan tingkah laku dan perbuatan ulun ada yang kurang berkenan pihak tipian sekalian kulun tutup dengan pantun kalau ada jarum yang patah ada perlu disimpan karena itu kalau dipakai kalau ada sumur di ladang jangan coba-coba menumpang mandi sariki orang tu sumur iwak orang jarang-jarang kita mahatap halat sekilan dua jari walaupun kita jarang berdapat Insyaallah kita dekat di dalam hati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah waridawal inayah walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullahu khaira kami ucapkan kepada Al-Muqarram Habib Ahmad Bashir yang sudah menyampaikan tausia beliau yang terkait dengan maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sebagai acara terakhir acara penutup yaitu pembacaan doa untuk pembacaan doa ini mohon maaf sekali lagi kami memintakan kepada Al-Muqarram Habib Ahmad Bashir untuk membacakan doa penutup balik dapatkan syukuran silahkan lah hadratin Nabiya al-Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah a'udhu billahi minash shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim i maliki amidin iya kanabudu wa iya kanas ta'i Al-Fatihah. amin ia Allah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma nawwir kulubina binuri hidayatika Kamana wartas samawati wal arda La yajmau ba'daha abada Allahumma nawwir kulubahum binuri hidayatika Kamana wartas samawati wal arda La yajmau ba'daha abada Allahumma nawwir kalbi binuri hidayatika Kamana wartas samawati wal arda La yajmau ba'daha abada Allahumma inna nasaluka tawbah wal-mawfirah wal-tawfiq wal-hidayah wal-istikamah wa husnul khatimah ya Allah wa husnul khatimah ya Allah wa husnul khatimah ya Allah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fila akhara hasanah wa kina azaban nar wa sallallahu ala alihi sayyidina muhammadin nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillah Rabbul Alamin demikianlah seluruh rakyat acara kegiatan peringatan maulid Rasul yang kita laksanakan di masjid al-karamah ban wahlat kiri ini ulun atas nama pribadi dan seluruh kepanetiaan